Pada jaman makhluk kakak, ketika pulau-pulau masih baru dibentuk, ada dua makhluk yang mempunyai, baror dari kakak berumah, atau sinar. Sebagai roh pengawal hutan, sinar ini adalah makhluk baik dan bersih. Kedua, dari balik hutan ada makhluk bernama Rangda, janda dari pemilik roh. Rangda adalah ratu kejahat, dengan mata merah seperti darah, dan rambut panjang. Dia amat cemburu dan melarikan diri dari kerajaan. Rangda adalah ratu dari roh-roh kejahat, penyakit telah parah dan pasukan. Dia memimpin baror dan memakai keris, sebagai pisau tajam. Rangda mengusuk baror dengan keris, tetapi sihir dari baror mengkuat-kuat dan keris, sehingga mengawal-mengawal tidak desa jalan. Baror akhirnya, tetapi rangda tidak desa mati, pada akhir pertenturan, rangda hidup. Pertenturan akara baik dan jalan tidak akan berakhir, dan itu akan terjadi sepanjang, sampai akhir jalan.